Pedang kiri pedang kanan jilid 4. Diam-diam pengseh menjeleng kepala, pikirnya, adik kleng ini keterlaluan juga, mengapa suka melukai murid orang? Belum lagi satu peser pun diusut, dibereskan, kini datang lagi seorang yang dilirik saja marah kiranya kakek tinggi kurus ini bernama Kualiong dan berjuluk Kong Jupik Po atau dilirik saja tidak terima, artinya biarpun dipandang sekejap saja dia tidak mau, Dia terlebih ganas daripada Pang Bong Ki, sedikit orang mengganggunya, maka celakalah orang itu, pasti akan dibunuh olehnya Begitulah Kualiong lantas berkata kepada Pang Bong Ki, Pang Heng, kau bilang hendak taruhan dengan dia, maka aku harus turut ambil bagian untuk melampiaskan dendam muridku itu, care bagaimana ku alau teakan Melampiaskan dendam tanya Pang Bong Ki, karena budak itu akan kau bawa pulang untuk dijadikan alat kesenangan muridmu, dengan sendirinya aku tidak dapat membunuhnya, kata Kualiong Maka begini saja, cukup ku korek sepasang matanya itu Eh, tumben ku alau tekenal belas kasihan, ujar Pang Bong Ki dengan tertawa Habis bagaimana, murid Pang Heng penujui budak itu, anggaplah nasibnya lagi mujur, kata Kualiong Cuma belas kasihan juga ada batasnya, selain dia, setiap sanak keluarganya harus ikut memberi ganti rugi sepasang biji mata Yak Leng menjadi besar, ia segera membentak Kawanan bangsat, memangnya sanak keluarga ku berbuat salah apa padamu dan muridku berbuat salah apa pula padamu Dia titik dia berani mengtitik mengintip nona mandi Yak Leng menjawab dengan gelagapan dan muka merah Hahaha Kualiong bergelap tertawa Kankah sendiri menyamar sebagai suseng, kelakuanmu yang kebencong dua andengan sendirinya menimbulkan rasa curiga orang Tentu saja setiap orang ingin tahu sehingga muridku itu mengintip kau mandi Yang penting, mestinya tidak perlu kau butakan matanya dengan MG, senjata gelap atau rahasia, hektometer Muridmu yang kotor itu berani mengintip tubuhku, kalau bisa inginku cabut newanya dan perat Yak Leng dengan gemas Budak busuk, melulu ucapanmu ini saja cukup alasan bagiku untuk babat habis setiap sanak keluargamu Bentak Kualiong dengan murka Soat Pengsei lantas melangkah maju dan berkata, ah, rasanya ucapanmu ini agak berkelebihan Kualaute, ada orang memprotes kata Pang Bongki dengan terbahak dua Kualiong melirik Soat Pengsei sekejap, ucapnya dengan tak acuh, huh, untuk apa banyak omong dengan keroco begini Kirim saja dia ke akhirat tapi Pang Bongki lantas bisik-bisik di tepi telinga Kualiong SSST, jangan kau remehkan boh ini habis bertaruh apa teriak Kualiong Pertarungan yang belum pasti menang lebih baik jangan pakai taruhan Marilah saudara, kita maju bersama Pang Bongki lantas menyengir terhadap Soat Pengsei Katanya, kakek wa ini tidak mau bertaruh seperti ku katakan tadi, tapi mengajak maju bersama Eh, cucu yang baik, setelah kau tahu apa yang bakal terjadi, apakah kau masih berani berlagak Pengsei tahu pertarungan sengit sukar dihindarkan Ia tidak menghiraukan olok dua orang, dari sakunya lantas dikeluarkannya seutas benang hitam panjang Mendengar kedua kakek itu akan maju sekaligus Yak Leng menjadi kuatir, ia lantas mencibir dan mencemoh Huh, tidak tahu malu, dua kakek maju bersama mengerubut seorang anak muda Kalian tidak kuatir tersiar ke Kang Ho dan dicertawakan orang ini bukan pertandingan mencari nama Tapi bertempur demi membalas sakit hati murid Maka tidak perlu pakai aturan satu lawan satu segala, jengek wa lio Lagi pula, mulai sekarang, mana ada kesempatan lagi bagi kalian untuk menyiarkan kejadian ini Segera Yak Leng hendak mendam berat pula, tapi saat pengsei lantas memanggilnya Adik Leng, kemarilah, tolong ikat tali ini pada tubuhku Yak Leng mengira pemuda itu hendak memakai ikat pinggang Segera ia mendekatinya dan menerima tali hitam itu Katanya dengan kuatir, kakak Peng, engkau mungkin bukan tandingan mereka berdua Apa perlu kita pun maju bersama melawan mereka Tidak, tidak perlu Jawab Pengsei sambil menggeleng Bila aku kalah, hendaklah cepat kau lari Eh, salah, tidak cuma ikat bagian pinggang Tapi sekalian ikat juga lengan kananku Kiranya Chin Yak Leng hanya melibatkan tali hitam tadi pada pinggang anak muda itu Ia terkejut mendengar pemintaan Pengsei Katanya, masa kau titik kau jangan tanya dulu Ikatlah lekas, makin nerat makin baik entah Pengsei Diam-diam Yak Leng heran Pikirnya, jika lengan kananmu terikat Lalu kera bagaimana menggunakan dua pedang meski penuh tanda tanya Diikatnya juga lengan kanan Pengsei bersama tubuhnya menurut permintaan anak muda itu Malahan ia lilit tali itu hingga dua-tiga kali sehingga terikat terat Pengsei coba menarik lengan kanan dan terasa sukar bergerak lagi Lalu ia melangkah ke depan Sudah tentu Panggong Ki dan Kuali Yong Melenggong menyaksikan keru soat pengsei menghadapi mereka itu Pikir mereka, apakah bocah ini mahir ilmu sihir Kalau tidak masakah sengaja mengikat sebelah tangan sendiri Untuk menempur kerubutan dua orang setiba di depan kedua kakek itu Soat pengsei angkat pedang tangan kiri yang masih berselubung itu di depan dada Lalu berkata, silakan mulai Kurang ajar teriak Panggong Ki mendongkol Kau berani memandang enteng kedua kakekmu sekali bersuara Soat pengsei tidak sungkan-sungkan lagi Baru habis ucapan Panggong Ki Seret, sarung pedang terlepas Sinar perak terus menyambar ke depan Panggong Ki dan Kuali Yong memang bukan kaum kerocok Keduanya tidak kalah lihainya dibandingkan Beng Eng Kiat Mendadak mereka menyongsong maju Berbareng mereka menghantam Karena dua orang bergabung Mereka dikuh untuk mengeluarkan senjata andalan mereka yang sudah terkenal Maka terjadilah pertarungan sengit antara tiga orang itu Sama dua cepat dan sama lihainya pandangan Yak Leng sampai kabur dan sukar membedakan siapa kakak Peng dan siapa kedua kakek itu Sejenak kemudian, keluarlah pedang kedua Soat pengsei dari sarungnya Inilah jurus serangan siang lihukiam hoat tulen Mendadak Soat pengsei melepaskan pedang pertama yang berantai lembut di pergelangan tangan itu Hampir pada saat yang sama ia mencabut pedang kedua untuk ikut menyerang Dengan sendirinya daya serangannya sukar dibayangkan Terdengar suara berdering-nyaring dan ketiga orang lantas terpencar mundur Dalam sekejap itu pedang kedua Soat pengsei sudah masuk kembali sarungnya Lalu pedang pertama yang berantai kecil itu pun ditarik kembali Ia berdiri tegak dengan pedang tetap terhunus Sikapnya seperti tidak pernah menyentuh pedang kedua di belakang pundaknya Kalau memandang ke arah Pang Bong Ki dan Kuali Yong berdua Ternyata senjata andalan masing-masing sudah dikeluarkan Malahan butiran keringat tampak menghias kening mereka Keduanya berdiri di kanan-kiri depan Soat pengsei Rupanya pada detik yang gawat itu Secepat kilat Pang Bong Ki telah mengeluarkan senjatanya yang khas Yaitu berupa sebuah suipo akmas Alat yang biasa dibuat berhitung Sedangkan senjata Kuali Yong berwujud sebuah gunting aksasa Dengan mengeluarkan senjata mereka itulah baru sekadar mampu menangkis Curus yang liukiam hoat Soat pengsei tadi Namun dalam hati mereka cukup gamblang Bila mana mereka tidak bergabung dua lawan satu Biarpun menggunakan senjata juga sukar menangkis serangan Soat pengsei yang liha itu Diam-diam kedua orang itu bersyukur di dalam hati Walaupun begitu mereka masih penasaran Pang Bong Ki mengedipi Kuali Yong Segera mereka hendak menerjang lagi Cuma pada saat itu juga mendadak terjadi keajaiban Soat pengsei yang berdiri tegak di tengah kalangan itu mendadak tersabet oleh cambuk yang menyambar keluar dari semak dua tertumbuhan di samping sana Kontan anak muda itu jatuh tersengkur Rupanya kinsek hiat bagian punggung tepat tersabet oleh cambuk itu Bahkan sebelum tubuh Soat pengsei menyentuh tanah Secepat kilat cambuk itu berputar terus menyambar tiba pula Sekali ini bukan lagi menyabat hoat su Tapi cambuk itu berubah seperti ular yang hidup Dalam sekejap saja tubuh pengsei telah terbelit oleh cambuk yang panjang itu hingga beberapa lilitan Waktu Soat pengsei jatuh ke tanah Tubuhnya berikut kedua lengannya sudah terbelit rat oleh cambuk kulit Pedang kiri terlempar di sebelahnya Tubuh tidak mampu berkutik sedikit pun Meski sudah menyerang dua kali dengan cambuknya Tapi pemain cambuk itu belum lagi memperlihatkan diri Cambuk yang lemas itu digunakan menutup atau menyabat hoat su Dan dipakai meringkus orang pula Caranya cepat dan ajaib Sungguh sukar untuk dibayangkan Kalau Soat pengsei telah roboh diringkus orang Ini berarti pemain cambuk itu telah memberi bantuan kepada pang bongki berdua Seharusnya mereka bergembira dan berterima kasih Tapi aneh, mereka sama sekali tiada tanda dua bergirang Sebaliknya malah ketakutan hingga muka pucat dan berdiri mematung Enyah terdengar bentakan tertahan di balik rumpun pohon sana Karena disuruh enyah, pang bongki berdua menjadi girang Mereka saling pandang sekejap Tanpa omong lagi mereka terus lari sifat kuping Kejadian mendadak tadi telah mengejutkan Chin Yak Leng Setelah pang bongki dan kualiong kabur Barulah ia tenangkan diri dan cepat menubruk Soat pengsei Ia berusaha membuka belitan cambuknya Berani kau kembali terdengar bentakan dari balik pohon sana Namun Yak Leng tidak peduli Ia tetap berusaha membuka ringkusan pengsei Tapi sukar membukanya Pada saat itulah seorang lantas melayang keluar dari balik pohon sana Belum lagi Yak Leng sempat menoleh Satu kali tepuk Hang Huyat di belakang kepala nona itu tertepuk oleh orang itu Dan jatuh pingsan Ketika pendatang ini berdiri tegak Kiranya seorang nenek yang bertubuh agak tinggi Tapi rada bungkuk bunggungnya Mukanya penuh keriput dan rambut putih Segera si nenek berseru ke arah pepohonan Lekas keluar mengenali orang Setan cilik dari balik pepohonan sana Lantas menerobos keluar seorang anak laki-laki dengan pakaian merah Usianya mungkin belum genap 10 tahun Nenek itu tarik cambuknya sehingga Soat pengsei terangkat ke atas Lalu ia bertanya pula Apakah orang ini ya? Tidak salah Memang orang ini jawab anak laki-laki itu dengan tegas Dalam keadaan masih teringkus oleh cambuk Soat pengsei dibawa pergi oleh si nenek kejalanan kecil Menyusur pepohonan sana Soat pengsei tak dapat berkutik Tapi mulutnya masih bisa berbicara Segera ia bertanya Loh taipo, nenek Kau apakan adik perempuanku? Si nenek tidak menggubris pertanyaannya Dan tetap melanjutkan perjalanannya Karena tidak tahu keadaan cin yak leng Segera pengsei berteriak Adik leng, adik leng karena melihat cin yak leng terbaring di sana Tanpa bergerak dan juga tidak menjawab seruannya Maka ia memanggil lagi terlebih keras Anak laki-laki tadi mengikut di belakang si nenek Ia merasa kasihan melihat soat pengsei berteriak-teriak Menghuatirkan temannya Anak kecil umumnya memang besar rasa simpatinya Segera ia pun berkata Nenek, bagaimana kalau biarkan dia bertemu sekali lagi dengan adik perempuannya Peduli amat dan berat si nenek Sejenak kemudian, pengsei tak dapat melihat cin yak leng lagi Disangkanya anak darah itu sudah meninggal Maka ia berteriak pula dengan suara parau Adik leng, adik leng karena gembar-gembornya Biarpun taman ini sangat luas Tidak urung didengar juga oleh kaum budak keluarga cin Beramai-ramai mereka keluar Ada yang membawa lampu dan ada yang berteriak bertanya Siapa itu karena luasnya taman Maka suara kawanan budak itu hanya terdengar sayut-sayut di kejauhan saja Sudah tentu pengsei mendengar suara ribut-ribut itu Segera ia berteriak terlebih keras lagi Si nenek lantas mengancamnya Bila berteriak lagi Akan kupotong lidahmu Namun soat pengsei tidak peduli Ia justru ingin menimbulkan perhatian seluruh penghuni istana Agar mereka dapat menemukan cin yak leng Bila manan ona itu tidak mati Tentu mereka akan menyelamatkannya Si nenek menjadi gusar karena pengsei masih terus menggembor Meski tidak benar-benar memotong lidahnya Tapi ia lantas menambuk pula kepala anak muda itu dan membuatnya pingsan Entah sudah lewat berapa lama lagi Siang hari esoknya Lamat-lamat soat pengsei bari siuman kembali Agaknya ada hiatu yang belum terbuka Meski sudah siuman Tapi dia masih belum mampu bergerak Ia coba memandang sekitarnya Ternyata tertutup oleh kain tenda Kereta kuda Terdengar kusir sedang berseru di bagian depan Jelas dia berada di dalam sebuah kereta Anak laki-laki berbaju merah yang duduk di sebelahnya dapat melihat pengsei telah siuman Segera ia mendekatkan mukanya dan bertanya Kau lapar tidak leher soat pengsei tidak dapat bergerak Hanya bagian atap tenda kereta yang terlihat Ia menjawab dengan suara lemah Tidak sejenak kemudian Ia coba bertanya Adik kecil Mana nenekmu nenek berduduk di depan Jawab anak laki-laki itu Entah nenekmu memukul mati adik perempuanku atau tidak Ujar pengsei dengan menyesal Tidak Kata anak berbaju merah itu dengan tertawa Nenekmu bilang begitu padamu pengsei menegas Tidak Jawab anak itu dengan tertawa Bila mana adik perempuanmu sudah mati Saat ini tentu tak dapat bernapas lagi Pengsei jadi melengat Tapi anak laki-laki itu lantas menyambung Pagi tadi baru ku periksa pernapasannya Kukira tidak lama lagi Tidak akan siuman dengan sendirinya seperti kau Hi, adikku juga berada di kereta ini Tanya pengsei dengan girang Bukankah dia berbaring di sampingmu Jawab si anak laki-laki berbaju merah Segera pengsei ingin menoleh Akan tetapi Apa daya Kehendak ada tenaga kurang Sedikitpun kepalanya tak dapat bergerak Ia menjadi gelisah Ia tanya pula kepada anak laki-laki itu Adik cilik, apakah kau paham ilmu Tiamhia tentu saja paham Jawab anak laki-laki itu Pengsei lantas memohon Adik cilik yang baik Maukah kau menolongku Bukalah hoatu yang tertutup Agar aku dapat melihat keadaan adik perempuanku Tidak, aku tidak berani Jawab anak itu sambil menggeleng Bila ku lakukan Aku akan dihajar nenek Karena diam-diam ku bawa adikmu ke atas kereta Hal ini mengakibatkan aku didamperat oleh nenek Katanya aku suka cari gara-gara Pengsei tidak memohon lagi Pikirnya Bisa jadi anak laki-laki baju merah ini Kasihan padaku karena teriakanku Maka pada waktu aku pingsan Diam dua ia kembali ke sana Membawa adik leng ke sini Meski masih kecil Tapi hatinya sangat baik Dia sudah diomeli neneknya Tidak boleh ku bikin dia dihajar lagi Tidak lama kemudian Pengsei merasa cin yak leng yang meringkuk Di sebelahnya bergerak sedikit Disangkanya si nona telah siuman Cepat ia berseru Adik leng tapi yak leng hanya bergerak saja Tanpa menjawab Pengsei menjadi khawatir Tanyanya kepada si anak laki dua Adikku sudah siuman belum siuman sih sudah Tapi nenek bilang Saya umpama sudah siuman juga Pikirannya takkan jernih lagi Kecuali diberi minum leng jucoan Air susu ajaib Kalau tidak Selamanya dia akan linglung Karuan pengsei terkejut Cepat ia tanya pula Pada bagian mana nenekmu Memukul adikku itu Hang Hu Hiat Jawab anak itu Hampir saja pengsei jatuh kelengar pula Hang Hu Hiat itu terletak pada Ubun-ubun kepala Dan merupakan Hiat yang fatal Bila terpukul ringan Hanya akan mengakibatkan pingsan Kalau berat bisa mati seketika Di mana bisa didapatkan leng jucoan Tanya pengsei pula Di rumahku banyak sekali air begituan Jawab si anak laki dua Nenek bilang Setiba di rumah segera akan diberi minum kepada adikmu Asal saja jangan timbul maksud Lari dalam benakmu Di mana letak rumahmu Katanya pengsei Anak itu menggeleng Sahuknya Nenek melarangku katakan padamu Pengsei menghela nafas Katanya pula Ai Entah dalam hal apaku Perbuat salah kepada kalian Adik cilik Apakah kau kenal padaku Sudah tentu ku kenal Kalau tidak masakah nenek membawaku Untuk mencari kau jawab si anak Kau kenal padaku Mengapa aku tidak kenal kau Janganlahkah salah mengenali Orang ujar pengsei Pada umumnya anak kecil Enggak mengaku salah Maka anak kecil itu pun cepat menggeleng Dan menjawab Tidak Tidak mungkin keliru Kau tidak kenal diriku Soalnya kau asyik menemani bibi Sehingga tidak memperhatikan diriku Bibi Bibimu maksudmu Pengsei menegas dengan melongo Siapa nama bibimu Ai Masa nama bibi saja kau lupakan Pantas nenek bilang Kau tidak punya liang sim Hati nurani yang baik Seru si anak laki-laki Pengsei yakin setan cilik ini Pasti keliru mengenali orang Maka dengan sungguh-sungguh dan tegas Ya berkata pula Adik cilik Coba Kenali diriku Lebih tuliti Coba amat dua I lagi lebih jelas Aku ini orang yang pesiar Bersama bibimu itu ah Jangan kau bikin bingung padaku Ujar anak laki-laki itu dengan tertawa Kemarin hanya sekali pandang saja Lantas ku kenal kau sebagai orang yang menemani bibi itu Masa bisa keliru umumnya anak kecil suka kukuh pada pendapatnya Biarpun salah juga tidak mau mengaku Setelah berpikir sejenak Pengsei ganti siasat Ia coba main gertak Katana Ya Sudahlah Percuma ku ribut dengan kau Tapi awas Hendaklah kau periksa lagi lebih tuliti Bila setiba di rumah dan bibimu mengetahui orang kau bawa pulang ternyata keliru Nah Bukan mustahil nenek akan membeset kulitmu Tidak Pasti tidak keliru si anak yakin pada pendiriannya Walaupun begitu Mau tak mau timbul juga rasa sanksinya Terbayang olehnya bila mana benar dia salah mengenali orang Bisa jadi nenek akan menghajarnya Maka ia menjadi ragu-ragu Ia terus mengawasi soat pengsei dari samping Tiba lohor Kereta kuda itu berhenti pada suatu tempat Si nenek membeli makanan dan diantar ke dalam kereta Serta memberi pesan kepada anak laki-laki berbaju merah itu Setan cilik Makan dulu Setelah kenyang Suapi mereka Pada kesempatan itu cepat pengsei berseru Hei nenek Kalian salah mengenali orang Coba jawab Siapa namamu Tanya si nenek Soat pengsei Kata pengsei Soat selju Pengnya pengan Selamat Seenya barat Betul tidak betul jawab pengsei Jika begitu jelas Tidak salah lagi Jengek si nenek Habis itu Tanpa peduli Gembar-gembur Soat pengsei lagi Ia kembali ke depan kereta Soat pengsei mati kutu Ia termenung-menung Sejenak Kemudian ia tanya Si anak laki-laki Orang yang pesiar Bersama bibimu itu Bernama siapa Soat pengsei Jawab si anak Jawaban ini Membuat Soat pengsei menjadi Bingung sendiri Ia pun tidak jelas lagi Apakah dirinya Memang orang yang Pernah menemani Bibisi anak Atau bukan Karena tak berdaya Percuma pengsei Kebuakan sendirian Akhirnya ia pun Masa bodoh Dan pasrah Allah Lohor hari ketiga Berhenti kereta itu Di suatu tempat Anak laki dua itu Melompat turun Tidak lama kemudian Tenda kereta lantas dibuka Datang beberapa babu muda Dan menggotong turun Soat pengsei Si nenek berjalan di depan Ia menjengek Dan kau pun Jangan lupa Menyembuhkan penyakit Syocia Syuan putri Menyembuhkan penyakit Teriak pengsei Kaget Hei Nenek Jangan kau keliru Aku sama sekali Tidak paham ilmu Pengobatan segala Ada penyakit Harus mencari Tabib Bila aku Soat pengsei Yang disuruh Mengobati orang sakit Pasti orang hidup Akan berubah Menjadi orang mati Setan cilik Orang hidup Dan orang mati Apa Mulutmu hendaklah Bicara yang bersih Sedikit Toma si nenek Pokoknya Kalau penyakit Syocia Tidak dapat Kau sembuhkan Maka tubuhmu Akan diperteli Oleh lima ekor kuda Nenek ini Sudah sangat tua Tapi Kelo bicaranya Seperti orang muda Galak Dan cepat marah Soat pengsei Digotong ke suatu kamar Dan dibaringkan Di suatu tempat Tidur Dengan seperai Bersulam indah Waktu tinggal Pergi dan Merapatkan pintu kamar Si nenek Tidak lupa Memberi pesan Akanku buka Hiat Yang tertutup Setelah kau mandi Pengsei pikir Kebetulan Memang badan Terasa lelah Dan kotor Tentu akan terasa Segar setelah Mandi nanti Tidak lama Kemudian Datanglah Beberapa pelayan Ada yang Menyiapkan Basko mandi besar Ada yang Mengisi air Ada yang Menyediakan Handuk Semuanya sibuk Menyediakan Peralatan mandi Pengsei baru Kebuakan Ketika pelayan Pertama mulai Membelajati bajunya Cepat ia Berteriak Hih Jangan Lelaki dan Perempuan Tidak boleh Bersentuhan Jangan pegang-pegang Kalau tidak Boleh pegang-pegang Kira bagaimana Kami dapat Memandikan Siowya Ujar pelayan itu Dengan mengikik tawa Muka pengsei Menjadi pucat Serunya Tidak Ku mandi sendiri Ku mandi sendiri Saja Tapi beberapa Pelayan genik itu Tidak menghiraukannya Lagi Mereka terus Membuka semua Pakaian Soat pengsei Dan merendamnya Di baskom besar itu Sudah tentu Digosok Dan dipijat pula Jika orang lain Mungkin akan Gembira Karena dapat Mandi Dilayani Perempuan Dua cantik Tapi mandi Soat pengsei ini Hampir membuatnya Kelenggar Di dalam Bak mandi itu Selesai mandi Soat pengsei Berbaring pula Di tempat tidur Sambil memandangi Langit-langit Kelambu Ia berpikir Kenapa belum ada Yang datang Membuka Hiatoku Syukur Tidak lama Kemudian berkumandang Suara Tindakan kaki orang Di luar Lalu terdengar Si anak laki-laki Berbaju merah Sedang berseru Nek Nenek Rasanya Makin lama Makin tidak cocok Si nenek Berhenti di depan Pintu kamar Dan bertanya Tidak cocok Bagaimana rasanya Soat pengsei yang ini Tidak sama dengan Soat pengsei yang itu Kata anak laki-laki Baju merah Tidak sama Dalam hal apa Tidak sama Tanya si nenek Dengan menyongkol Yang ini agak Lebih titik Lebih tinggi Tutur anak itu Dengan tergagap Dua Kerbicaranya juga berbeda Suaranya lebih kasar Setan cilik Raung si nenek Jadi kau salah Mengenali orang Oh Tidak Belum titik Belum pasti Aku cuma titik Cuma melihatnya Dua kali Dan tidak Tidak begitu jelas Titik Kalau tidak jelas Mengapa kau berkeras Bilang pasti dia Si nenek Meraung gusar pula Kemudian leher baju Anak laki-laki itu Terus ditarik Dan diangkat ke atas Oleh si nenek Sehingga Anak itu Berteriak Teriak ketakutan Yang jangan Nenek Jangan titik Jangan Membeset kulitku Katakan terus terang Dia atau bukan Bentak si nenek Dengan bengis Iya-iya Jawab anak itu Beluk Nenek itu Melemparkan si anak Baju merah Dan meraung pula Dengan gusar Pokoknya Kalau keliru Akanku beset kulitmu Kukira dia Dia agak lebih Tingkian dikit Si anak berusaha Menjelaskan pula Dengan takut-taku Kalau cuma lebih tinggi sedikit Akanku potong saja kakinya Kata si nenek Lalu nenek itu masuk ke kamar Dan bertanya Soat pengsei Coba jawab Kau benar-benar Soat pengsei Sudah tentu benar Tanggung tulen Jawab pengsei Penasaran Tapi ang heji Anak merah Bilang kau Agak tinggian sedikit Apakah kau memang Agak tinggi Tanya pula si nenek Pengsei menjadi Kuatir orang benar Dua akan memotong Kakinya Cepat dia menjawab Oh Tidak Tidak tinggi Tinggi Soat pengsei Yang tulen Memang pas begini Yang palsu Si aku tidak tahu Nenek itu Mengangguk Katanya Ku percaya padamu Masakah kau berani Memalsukan Soat pengsei Untuk menipu nenek Aku memang Soat pengsei tulen Kenapa mesti Memalsu ujar Pengsei Dengan menyongkol Melihat anak muda ini Bersi tegang Si nenek Tidak sanksi lagi Segera ia membuka Hiatsu yang tertutup Tempo hari Begitu dapat bergerak Serem tak Soat pengsei Melompat turun Tapi tak dapat Berdiri tegak Ia jatuh Tersungkur Jangan terburu-buru Kata si nenek Ketawailah Tiam hiat hoat Nenek lain Daripada orang lain Setelah hiat ho terbuka Dalam dua hari Tidak dapat Mengerahkan tenaga Dan juga Tidak dapat Mengerahkan tenaga Dan juga Tidak boleh Berjalan cepat Terkesiap Pengsei Buyarlah Harapannya Untuk melarikan diri Agaknya Si nenek dapat Meraba maksud Pengsei yang Ingin kabur itu Segera ia menjengek Hayo ikut padaku Kemana Tanya pengsei Si nenek mendongkol Ia anggap Anak muda itu Sudah tahu Sengaja Tanya lagi Jawabnya kemudian Suruh kau ikut Ya ikut saja Rue apalagi Tiada jalan lain Terpaksa Pengsei berkata Dengan menghela Napas Baik Ikut juga boleh Cuma inginku Katakan sebelumnya Aku tidak pernah Belajar ilmu Pengobatan Jika aku disuruh Mengobati Siocoa kalian Mungkin Orang titik Mendadak Si nenek Menoleh Dengan sorot Metu yang tajam Seketika Pengsei mengkeret Dan kata-kata Orang hidup Akan berubah Menjadi orang mati Ditelan kembali Mentah-mentah Si nenek Mendahului Keluar dari Kamar serambi itu Karena tidak Mampu Melarikan diri Terpaksa Soap Pengsei mengikut Pergi Di luar adalah Serambi panjang Yang mengitari Rumah besar Membelok dan berliku Dan akhirnya Menembus Kesuatu serambi lain Yang lurus Pada ujung Jalan serambian ini Terlihat Sebuah pintu bundar Dipandang dari luar Kelihatan Beraneka Warna yang semarak Mungkin Di balik pintu sana Adalah Taman bunga Yang indah Setelah Melalui pintu Bulan itu Pengsei mengendus Bau harum Yang memabukan Di tengah Taman bunga Berwarna-warni Itu berdiri Sebuah rumah Mengil Jalan yang menuju Keville itu Adalah suatu Jalan kecil Diapit oleh Tanaman bunga Yang mekar Semerbak Untuk melalui Jalan sempit itu Terpaksa harus Berhimpitan Dengan pohon Bunga yang rimbun Soap Pengsei menyukai Bunga yang berwarna-warni Itu Dengan pelahan Ia menyiap Tumbuhan yang melambai Menghadang di jalan Sempit itu Ia khawatir Kalau tangkai Bunga akan patah Bila mana Terpegang Terlalu keras Si nenek Jalan di depan Mungkin khawatir Soap Pengsei Mengeluyur Pergi Maka terkadang Dia berpaling Ke belakang Melihat Kelakuan Anak muda Yang khawatir Mematahkan Tangkai bunga itu Segera Ia mendengus Hektometer Sio Chia kami Sio Chia kami Terlebih cantik Daripada bunga Bahwa kau sayang Pada bunga Tapi tidak sayang Kepada Sio Chia kami Hektometer Memangnya kau Kira penghuni Lenghi yang cahai Boleh kau ganggu Sesukamu Pengsei terkejut Mendengar istilah Lenghi yang cahai Atau Perpustakaan Harum dingin Tapi mengingat Dirinya tidak Berbuat sesuatu Kesalahan apapun Ia merasa Tidak perlu Gentar Segera ia bertanya Kau bilang apa Nenek Sedikit pun aku Tidak paham Si nenek berpaling Selagi dia Hendak mendam perat Tiba-tiba Terdengar bunyi Suara kecapi Menyusul mana Terdengar suara Orang bernyanyi Pelahan Jelas itulah Suara orang Perempuan yang merdu Lagunya sedih Mengharukan Pengsei dapat Menangkap Parti syair Lagu itu Yang menyatakan Rasa sedih Karena ditinggal Kekasih Jadi Perempuan ini Sedang merindukan Kekasihnya Lantas siapakah Kekasihnya Apakah lelaki itu Seorang yang Tidak punya perasaan Selagi Soap Pengsei termenung Mendadak si nenek Mendorongnya Dan berkata Tampaknya kau Masih punya sedikit Liangsim Soap Pengsei melengat Jawabnya dengan Bingung Aku punya Liangsim Apa justru Lantaran kau Tidak punya Liangsim Sehingga Syocia kami Kau bikin Merana Sekarang Kucari kau Kesini Tujuanku Supaya Kasmiuhkan Sakit Rindu Syocia kami Tutur si nenek Dengan ketus Awas Jika tidak Kasmiuhkan Syocia Akanku Penggal Kepalamu Kalian Salah Mengenali Orang Hakikatnya Aku tidak Kenal Syocia Kalian Sahut Pengsei Sambil Menggeleng Sakit Rindu Itu Jelas Aku tidak Mampu Menyembuhkannya Bangsa Cilik Maki Si nenek Kau sudah Mencuri Hati Syocia Kami Sekarang Kau bilang Tidak Kenal Dia Coba Kutanya Padamu Masa Di Dunia Ini Ada Kejadian Yang Begini Kebetulan Orang Itu Mengaku Bernama Soat Pengsei Katanya Tinggal Di Istana Kiyubun Tetok Lipaksia Memangnya Di Tempat Gubernur Itu Ada Dua Orang Yang Punya Nama Asama Sampai Disini Pengsei Seperti Memahami Sesuatu Ia Tanya Oh Jadi Soat Pengsei Mengaku Bertempat Tinggal Di Istana Kiyubun Tetok Pak Hiasetan Cilik Yang Tidak Punya Liang Sim Si Nenek Mendam Berat Pula Dengan Gusar Masa Kau Melupakan Ucapannya Sendiri Tapi Ang Hei Tidak Lupa Dengan Jelas Dia Mendengar Apa Yang Pernah Kau Katakan Kepada Syo Cia Kami Soat Pengsei Jadi Teringat Pula Kepada Keterangan Anak Berbaju Merah Itu Ia Bergumam Lebih Tinggi Sedikit Eh HM Memang Agak Lebih Tinggi Tapi Si Nenek Tidak Guberis Kepada Gumamannya Ia Berkata Pula Aku Tidak Perdulikan Kau Tulen Atau Palsu Pokoknya Kau Harus Menyembuhkan Penyakit Syo Cia Kalau Tidak Akanku Peratuli Tubuhmu Dengan Lima Ekor Kuda Dan Kupenggal Kepalamu Diam Diam Pengse Menggerutu Pikirnya Oh Chin Ya Leng Gara Gara Perbuatanmu Akulah Yang Kau Bikin Celaka Jika Terhadap Orang Lain Mungkin Kakak Peng Masih Sanggup Menghadapinya Tapi Memusuhi Orang Leng Hiyang Chai Aku Menjadi Mati Kutu Di Dunia Persilatan Zaman Ini Terkenal Sebutan Leng Hon Pak Chai Yaitu Nama Dua Aliran Persilatan Yang Sangat Disegani Leng Hiyang Chai Adalah Pak Chai Yang Dimaksudkan Itu Konon Ilmu Pedang Pak Chai Tidak Bandingannya Di Dunah Persilatan Bahkan Butong Pei Yang Termahur Selama Beratus Tahun Karena Ilmu Pedang Juga Tidak Lebih Hebat Daripada Ilmu Pedang Pak Chai Waktu Soat Peng Sel Tamat Belajar Dan Mau Berpisah Dengan Tio Taipeng Pernah Taipeng Memperingatkan Kepadanya Agar Jangan Sekali-Kali Bermusuhan Dengan Anak Murid Pak Chai Lebih-lebih Jangan Pamer Ilmu Pedangnya Di Hadapan Anak Murid Pak Chai Sebab Copi Kiam Hoat Ilmu Pedang Tangan Kiri Yang Diajarkan Itu Boleh Dikatakan Tiada Artinya Sama Sekali Bagi Anak Murid Pak Chai Meskipun Pesan Itu Diam-diam Membuat Penasaran Soap Peng Tapi Fakta Telah Membuktikan Dia Memang Jauh Bukan Tandingan Si Nenek Padahal Nenek Itu Tidak Terkenal Di Dunia Kang Paling-paling Cuma Kaum Hamba Pak Chai Saja Kalau Budaknya Saja Selihai Itu Apalagi Majikan Atau Ahli Waris Pak Chai Kini Soap Peng Sudah Tahu Orang Yang Memasukkan Dirinya Dan Main Woman Dengan Si Nenek Jelas Adalah Karya Chin Ya Leng Tapi Ia Khawatir Bila Mana Hal Ini Diceritakan Terus Terang Bisa Jadi Dari Maluseng Si Akan Menjat Marah Maka Ia Tidak Membicarakannya Dengan Si Nenek Apikir Biarkan Saja Yang Penting Dirinya Sendiri Memang Soap Peng Setulun Apa Yang Akan Terjadi Nanti Akan Dihadapinya Menurut Gelagat Maka Ia Tidak Banyak Omong Lagi Dan Ikut Si Nenek Menuju Ke Il Yang Indah Itu Dilihat Bagian Depan Il Itu Pada Kanan Kirinya Masing-masing Ada Sebuah Ruangan Duduk Yang Menghadap Ke Utara Di Tengahnya Adalah Sebuah Ruangan Panjang Yang Menjurus Ke Ujung Sana Dibatasi Dengan Sebuah Dinding Terkapur Putih Kalau Dipandang Keselatan Melalui Lubang Lubang Dinding Di Dalamnya Adalah Sebuah Lapangan Yang Luas Dengan Macam-macam Alat Latihan Kung Fung Tentulah Disini Sehari Dua Penghuni Villa Ini Berlatih Soat Pengsei Dibawa Ke Sebuah Kamar Yang Terletak Di Belakang Ruangan Duduk Sebelah Kanan Kemudian Mendengar Suara Seorang Pelayan Menyambut Keluar Dan Bertanya Siapa Dan Ketika Melihat Si Nenek Membawa Seorang Lelaki Yang Tak Dikenal Selagi Pelayan Itu Hendak Bertanya Pula Cepat Si Nenek Mengedip Dan Mendesis SSST Pelayan Itu Seperti Menyadari Sesuatu Ia Mengangguk Dan Bertanya Dengan Suara Tertahan Apakah Dia Ini Soat Pengsei Si Nenek Mengangguk Perlahan Dan Memberi Tanda Agar Pelayan Lain Yang Berada Di Dalam Kamar Dipanggil Keluar Pelayan Ini Tau Maksud Si Nenek Agar Soat Pengsei Dapat Bertemu Sendirian Dengan Siocya Mereka Maka Dengan Mengulung Senyum Ia Lantas Berseru Si Auto Si Auto Lekas Keluar Dipanggil Lolo Nenek Pelayan Yang Bernama Si Auto Itu Tanpa Keluar Tanpa Memberi Kesempatan Bicara Padanya Pelayan Yang Pertama Lantas Menariknya Pergi Segera Si Nenek Menarik Muka Dan Sekarang Kuserahkan Padamu Bahwa Soat Pengsei Diharuskan Menemui Seorang Nona Yang Belum Dikenalnya Di Dalam Suatu Kamar Tersendiri Betapapun Ia Merasa Kikuk Dan Serba Susah Cepat Ia Menggoang Tangan Dan Berkata Jangan Tapi Si Nenek Tidak Memusinkan Apa Yang Dipikir Soat Pengsei Sekali Dorong Kontan Pengsei Terhuyung Masuk Kedalam Kamar Lalu Pintu Kamar Dirapatkan Setelah Berdiri Tegak Di Dalam Kamar Soat Pengsei Mengamat Dua I Kamar Itu Sungguh Sebuah Kamar Yang Sangat Luas Dan Indah Setiap Meja Kursi Berukir Hasil Karya Seni Yang Bernilai Tinggi Rak Buku Yang Bersusun Susun Sebagian Besar Tertaruh Kitab Bagian Lain Diberi Benda Antik Pajangan Dinding Sekeliling Kamar Bergantung Lukisan Dari Pelukis Ternama Terdapat Pula Kecapi Dan Pedang Yang Bergantungan Di Dinding Jelas Inilah Sebuah Kamar Bakal Mana Bisa Kamar Tidur Orang Perempuan Hati Pengsera Datang Teram Ia Coba Mendekati Rak Buku Selagi Hendak Mengambil Salah Satu Kitab Itu Untuk Dibaca Tiba-tiba Didengarnya Sayut-sayut Suara Langkah Orang Ia Coba Memandang Kesamping Sana Tadi Tak Diperhatikannya Baru Sekarang Dia Melihat Jelas Kamar Baka Ini Ada Pintu Tembus Kedalam Sana Dan Suara Langkah Orang Berkumandang Dari Dalam Situ Soat Pengsih Dapat Menduga Siapa Yang Datang Sini Ia Menjadi Tegang Cepat Ia Duduk Pada Sebuah Kursi Malas Yang Berada Di Sebelahnya Lagak nya Itu Mirip Seorang Tamu Yang Sedang Menunggu Muncul Nengat Suan Rumah Dari Tempat Duduknya Itu Ia Dapat Melihat Orang Yang Bakal Muncul Tapi Orang Yang Datang Itu Belum Pasti Dapat Melihatnya Dengan Segera Sejenak Kemudian Seorang Perempuan Muda Berbaju Putih Tipis Melangkah Keluar Rambutnya Yang Panjang Hitam Gom Piyok Semampir Di Belakang Pundak Sehingga Bajunya Yang Memang Putih Kelihatan Lebih Putih Dan Rambutnya Yang Hitam Tampak Lebih Pekat Tapi Lantaran Dia Merangkul Sebuah Kecapi Sehingga Mukanya Tidak Kelihatan Hanya Nampak Potongan Tubuhnya Yang Semampai Serta Pinggang Yang Kecil Nona Itu Mendekati Meja Panjang Yang Terletak Di Depan Jendela Dan Menaruh Kecapinya Dengan Pelahan Kering Sekenanya Dia Menyentil Senar Kecapi Lalu Terdengar Dia Menghela Napas Pelahan Meski Si Nona Berdiri Membelakangi Soat Pengsei Sehingga Anak Muda Ini Tidak Melihat Bagaimana Air Mukanya Tapi Dari Gerak Geriknya Dapat Deketauinya Si Nona Sedang Kesal Dan Ngurung Hal Ini Semakin Terungkap Dari Helaan Napas Nya Tadi Diam Diam Pengsei Membayangkan Betapa Chin Yak Leng Telah Membuat Susah Si Nona Ia Tau Sebabnya Chin Yak Leng Menyamar Sebagai Lelaki Tidak Bertujuan Mencelakai Orang Lain Tapi Mengakibatkan Nona Ini Terpikat Dan Merindukan Dia Hal Ini Adalah Tidak Pantas Mestinya Penyamarannya Itu Harus Dijelaskan Sejak Mula Ada Maksud Pengsei Hendak Menyapanya Tapi Ia Bingung Sebutan Apa Yang Harus Digunakannya Karena Itu Tanpa Terasa Ia Berdehem Pelahan Sudah Tentu Nona Itu Tidak Menduga Duga Di Kamarnya Ada Orang Lain Dengan Terkejut Ia Berpaling Sekarang Dapatlah Pengsei Melihat Wajahnya Ternyata Cantiknya Luar Biasa Dan Sukar Dilukiskan Belum Pernah Pengsei Melihat Perempuan Secantik Ini Sekalipun Chin Yak Leng Juga Cantik Tapi Belum Apa-apa Kalau Dibandingkan Nona Yang Kekurus Duaan Dan Pandangannya Yang Sayu Melankolis Kata Orang Zaman Kini Sungguh Menimbulkan Rasa Kasih Sayang Setiap Orang Yang Memandangnya Setelah Melengak Kemudian Si Nona Melihat Pengsei Yang Rada-rada Mirip Orang Yang Telah Mencuri Hatinya Tapi Belum Pernah Dikenalnya Entah Care Bagaimana Bisa Berada Di Dalam Kamar Bacanya Segera Ia Berkerut Kening Dan Kau Duduk Disini Keluar Lekas Keluar Belum Lagi Soat Pengsei Memperkenalkan Diri Untuk Menjawab Pertanyaan Siapa Kau Dan Baru Saja Terdengar Siapa Suruh Kau Duduk Disini Menyusul Lantas Kata-kata Mengusir Hakikatnya Soat Pengsei Tidak Diberi Kesempatan Untuk Bicara Tapi Watak Pengsei Memang Sabar Biarpun Orang Bicara Kasar Padanya Dia Tetap Tenang Tenang Saja Tapi Orang Mengusir Nya Jika Tidak Keluar Rasanya Tidak Pantas Karena Dirinya Masuk Kesitu Tanpa Permisi Karena Itulah Ia Lantas Berbangkit Tidak Terburu-buru Juga Tidak Pelan-pelan Lalu Menuju Ke Pintu Kamar Dengan Sewajarnya Tapi Ketika Pintu Terbuka Dilihatnya Si Nenek Berdiri Menghadang Di Mohon Si Nenek Memberi Jalan Baginya Dengan Kurang Senang Si Nenek Berkata Kenapa Disuruh Keluar Segerapun Kau Keluar Di Balik Ucapannya Ini Jelas Si Nenek Menganggap Soat Pengsei Terlalu Penurut Dan Melupakan Maksud Tujuan Kedatangannya Ini Segera Pengsei Bermaksud Menjawab Tapi Cepat Si Nenek Menambahkan Pula Masuk Dulu Dan Bicara Belakang Mendadak Nona Tadi Berkata Liyok Ma Mak Liyok Apakah Kau Sudah Pikun Tempatku Ini Mana Boleh Sebarangan Didatangi Orang Luar Lolo Atau Nenek Itu Sejak Ecil Sudah Menjual Diri Sebagai Budak Dik Keluarga Sau Penguasa Pak Chai Ini Aslinya Si Nenek Si Liyok Hanya Seng Majikan Saja Yang Suka Memanggil Liyok Orang Lain Terutama Kaum Hamba Tidak Berani Menyebutnya Demikian Melainkan Memanggilnya Lolo Sepanjang Hidup Liyok Ma Telah Melayani Kakek Dan Ayah Seng Sio Chia Ia Pun Menyaksikan Kelahiran Sio Chia Asuhannya Ini Sesudah Besar Kasih Sayangnya Tidak Kurang Daripada Ayah Bunda Kandung Seng Sio Chia Sendiri Maka Dengan Tertawa Liyok Ma Menjawab Dia Bukan Orang Luar Dia Inilah Soat Pengsei Siapa Bilang Dia Ini Soat Pengsei Jengek Sinona Ang Hid Yang Bilang Begitu Ia Sendiri Juga Mengaku Soat Pengsei Ujar Liyok Ma Tidak Nanti Kupang Ling Kepada Soat Pengsei Dia Ini Jelas Bukan Soat Pengsei Kata Sinona Liyok Ma Menjadi Gusar Ia Meraung Terhadap Soat Pengsei Kurang Ajar Anak Busuk Jadi Kau Berdusa Kepada Lolo Berbareng Sebuah Tamparan Segera Akan Mampir Di Muka Soat Pengsei Untung Pada Saat Itu Juga Mendadak Seorang Membentak Nanti Dulu Liyok Ma Melengk Dan Berpaling Dilihatnya Seorang Kong Cuk Cakap Diantar Datang Oleh Hang Hei Hampir Saja Soat Pengsei Berteriak Adik Leng Tapi Dilihatnya Chin Yak Leng Mengedip Padanya Serta Menegur Dengan Tertawa Ai Bikin Susah Kau To Aku Dalam Pada Itu Terdengar Ang Hei Ji Atau Si Anak Berbaju Merah Sedang Berseru Hi Nenek Inilah Soat Pengsei Yang Tulen Yang Palsu Itu Memang Benar Rada Tinggi Sedikit Entah Dari Mana Chin Yak Leng Mendapatkan Seperangkat Pakaian Anak Sekolahan Setelah Berdandan Jadilah Dia Seorang Kongcu Yang Cakap Sambil Mengebas Kipas Lempit Dia Mendekati Soat Pengsei Dengan Tersenyum Simpul Dipandang Sepintas Lalu Chin Yak Leng Sekarang Memang Rada-rada Mirip Soat Pengsei Waktu Dia Meninggalkan Rumah Dan Berkelana Mencari Anak Muda Itu Lantaran Namanya Sendiri Tidak Mirip Nama Orang Lelaki Maka Selama Itu Dia Menggunakan Namanya Soat Pengsei Dia Berkenalan Dengan Siocya Dari Pak Chai Ini Pada Waktu Malam Sehingga Sukar Dibedakan Dengan Jelas Antara Lelaki Dan Perempuan Kejadian Itu Sudah Berselang Setengah Tahun Ang Hei Tidak Ingat Lagi Dengan Maka Ketika Melihat Soat Pengsei Yang Tulen Tanpa Ayah Dia Bidang Inilah Soat Pengsei Yang Sedang Dicarinya Padahal Kalau Ada Soat Pengsei Tapi Ang Hai Ji Hanya Bilang Agak Lebih Tinggi Sedikit Saja Melihat Chin Yak Leng Sudah Dapat Bergerak Dengan Bebas Segera Soat Pengsei Bertanya Apakah Sudah Kau Minum Leng Jucuan Yak Leng Kuatir Lyuk Ma Mengetahui Siapa Dia Sebenarnya Cepat Ia Berdehem Dan Memegang Tangan Nona Cantik Tadi Dengan Rayuan Mesra Enci Kim Sao Kim Leng Itu Ingin Menarik Tangannya Tapi Tidak Melepaskannya Dengan Sungguh Sungguh Ucapnya Dengan Menunduk Malu Mengapa Orang Itu Memasukkan Namamu Dia Pernah Apamu Dia Kakaku Sesungguhnya Dia Inilah Yang Bernama Pengsei Aku Sendiri Bernama Soat Yak Leng Jawab Yak Leng Karena Nama Yak Leng Terasat Kurang Gemilang Maka Diluaran Aku Menggunakan Nama Kakaku Sao Kim Leng Mengangkat Kepalanya Dan Tersenyum Kikuk Terhadap Soat Pengsei Katanya Kiranya Engkau Adalah Kakaknya Silahkan Masuk Kemari Silahkan Habis Berkata Ia Berpaling Dan Memandangi Chin Yak Leng Dengan Mesra Kiranya Tempoh Hari Chin Yak Leng Menyaru Sebagai Lelaki Tapi Ia Lupa Beda Antara Lelaki Dan Perempuan Dia Bersikap Mesra Kim Leng Juga Tidak Dapat Membedakan Mana Jantan Dan Mana Betina Ia Anggap Chin Yak Leng Sebagai Kekasihnya Setengah Tahun Berpisah Dia Jatuh Sakit Rindu Bagi Si Dia Kini Melihat Si Dia Ternyata Tidak Ingkar Janji Dan Dari Rumah Rumah Tapi Sudah Setengah Tahun Kau Tidak Datang Menjengup Diriku Aku Sendirikan Anak Perempuan Dan Tidak Bebas Pergi Mencari Kau Umpa Amaku Berani Mencari Kau Jangan Dua Akan Kau Pandang Hina Pula Yang Benar Akulah Yang Tidak Pernah Lupa Tapi Kau Yang Telah Melupakan Diriku Kalau Tidak Mengapa Janji Tiga Bulan Baru Sekarang Kau Datang Lagi Ang Haji Masih Ingusan Ia Tidak Tau Seluk Beluk Urusan Mudah Mudi Mendadak Ia Menyela Malahan Datangnya Kemari Harus Diringkus Bersama Kakaknya Oleh Loro Seketika Sao Kim Leng Melenggong Air Mata Pun Bercucuran Ucapnya Degan Tergagap Jadi Jadi Engkau Titik Cepat Chin Ya Leng Berkata Dengan Menyengir Oh Cici Yang Baik Janganlah Marah Dulu Sesungguh Aku Terlalu Sibuk Dan Tidak Sempat Berkunjung Kemari Selagi Aku Hendak Berangkat Entah Mengapa Liok Ma Terus Menringkus Dan Menculiku Kesini Liok Ma Menjadi Curiga Pikirnya Yang Kubawa Kemari Hanya Soat Pengsei Mana Pernah Kupaksa Orang Ini Ikut Kesini Karena Itu Ia Lantas Mengawasi Chin Yak Leng Dengan Cermat Tampaknya Rasa Menyesal Sao Kim Leng Belum Hapus Katanya Dengan Sayu Jangan Kau Bohongi Diriku Lagi Kalian Putra Orang Kaya Dan Berpangkat Biasanya Tentu Tidak Cukup Hanya Mempunyai Seorang Kekasih Mana Engkau Menaruh Perhatian Terhadap Perempuan Gunung Macamku Ini Biarlah Kukatakan Terus Terang Dan Tidak Perlu Malu Dua Sejak Berpisah Siang Dan Malam Senantiasa Kuharapkan Kedatanganmu Asalkan Mendengar Orang Berjalan Di Luar Kamar Lantasku Sangka Kau Telah Datang Siapa Tahu Tunggu Punya Tunggu Bayangan Pun Tetap Tak Nampak Bila Manaku Terjaga Pada Waktu Tidur Aku Lantas Menangis Mengenangkan Dirimu Sampai Dua Si Yauto Bilang Aku Ini Bodoh Belum Apa Dua Sudah Sakit Rindu Kepada Lelaki Yang Baru Dikenalnya Mendadak Liok Ma Menjengek Hektometer Hakikatnya Dia Bukan Lelaki Rupanya Setelah Diamat Amati Sejak Tadi Baru Sekarang Dia Mengetahui Wajah Asli Chin Ya Leng Tapi Sao Kim Leng Mengirasi Nenek Sengaja Berolok Dua Maka Tidak Diperhatikannya Melihat Seng Sio Tidak Percaya Pada Ucapannya Segera Si Nenek Bertanya Kepada Ang Haji Di Mana Dia Mendapatkan Pakaian Laki Dua Itu Ang Haji Masih Kecil Hakikatnya Dia Tidak Tau Urusan Laki Dua Dan Perempuan Dan Apa Bedanya Bagi Seng Bibi Maka Dengan Tertawa Ia Menjawab Secara Lugu Menurut Perintah Lolo Ku Beri Minum Dia Sebotol Leng Jucuan Setelah Syuman Dia Lantas Tanya Kakak Peng Kup Bilang Soap Peng Setelah Dibawa Lolo Menemai Kokoh Bibi Entah Sebab Apa Dia Mendesak Agar Kucarikan Seperangkat Pakaian Anak Pelajar Baginya Kuingat Sao Tiong Menyimpan Seperangkat Pakaian Baju Baru Aku Tidak Tau Apakah Itu Pakaian Anak Pelajar Atau Bukan Tapi Ku Ambilkan Juga Pakaian Itu Selesai Dia Berdan Dan Barulah Kutau Dia Inilah Soap Peng Se Yang Sebenar Ya Sahu Tiong Yang Dimaksudkan Ang Hei J Adalah Seorang Budak Budak Keluarga Sahu Dia Sering Disuruh Belanja Ke Kota Pak Hia Anak Muda Umumnya Suka Necis Dia Sering Melihat Kaum Kong Coo Berdan Dengan Perlente Maka Diang Dua Ia Pun Memesan Seperangkat Baju Kaum Kong Coo Tersebut Tapi Belum Pernah Dipakainya Selama Ini Dan Selalu Disimpan Saja Hal Ini Diketahui Oleh Ang Hei J Maka Untuk Memenuhi Permintaan Chin Ya Leng Dia Lantas Mencuri Pakaian Baru Sahu Tiong Itu Keterangan Ang Hei Itu Cukup Jelas Tapi Tiada Sepatah Kata Pun Membongkar Penyamaran Chin Ya Leng Maka Si Nenek Kokoh Tutur Rang Hei Dengan Tertawa Nge Panjang Rambutnya Cakak Benar Sampai Disini Air Muka Sahu Kim Leng Menjadi Pucat Seketika Matanya Yang Jeli Itu Menatap Tajam Ketubuh Chin Ya Leng Pandang Yang Gemas Sinar Matanya Itu Seakan Dua Ingin Menembus Badan Chin Ya Leng Diam Dua So Peng Se Berkhutir Melihat Gelagat Tidak Menguntungkan Tapi Seketika Ia Pun Tidak Tau Kera Bagaimana Memecahkan Kesukaran Di Depan Mati Ini Chin Ya Kleng Tidak Tau Kelihayan Pak Chai Yang Terkenal Itu Ia Pikir Bila Penyamarannya Sudah Terbongkar Maka Biarlah Nanti Dijelaskan Sekalian Secara Terus Terang Toh Bukan Maksudku Hendak Berdusa Tapi So Kim Leng Sendiri Yang Mengira Dia Tanda Kepada So Peng Maksudnya Menyuruh Anak Muda Itu Melarikan Diri Bila Mana Gelagak Tidak Menguntungkan Namun So Peng Mengjeleng Pelahan Diam Dua Dia Mengeluh Dalam Hati Jangankan Aku Tidak Mampu Lari Saya Umpama Gerak Geriku Tanpa Alangan Apapun Juga Aku Tidak Sanggup Lolos Di Depan Mati Si Nenek Tak Tersangka Chin Ya Leng Malah Salah Sangka Ia Tidak Tau Hiat So Peng Se Baru Terbuka Akibat Tutukan Si Nenek Yang Lain Daripada Yang Lain Itu Dalam Waktu Satu Dua Hari Anak Muda Itu Tidak Dapat Mengerahkan Tenaga Dan Tidak Dapat Berjalan Cepat Ia Mengira Gelengan Kepala So Peng Itu Menyuruh Nya Jangan Khawatir Sebab Itulah Ia Lantas Berkata Dengan Terus Terang Cici Yang Baik Kau Tau Anak Perempuan Seperti Kita Ini Tentu Tidak Leluasa Bepergian Untuk Menghindari Gangguan Lelaki Busuk Paling Baik Kalau Kita Menyamar Memang Salah Adik Tidak Aku Katakan Hal Ini Kepadamu Sehingga Cici Tidak Seharusnya Yak Leng Mengeluarkan Suara Tertawa Yang Bernada Geli Keruan Air Muka Sao Kim Leng Seketika Berubah Hijau Mendadak Ia Menarik Tangannya Dan Menyurut Mundur Beberapa Langkah Saking Marahnya Sampai Tubuhnya Gemetar Ia Tuding Yak Leng Dan Berkata Dengan Suara Terputus Kau Kau Menipu Aku Dan Sekarang Sekarang Kau Mengolok Dua Diriku Pula Rasa Menyesal Dongkol Malu Dan Benci Bercampur Aduk Sao Kim Leng Merasa Keterus Terangannya Mengungkapkan Isi Hatinya Tadi Membuat Dirinya Kehilangan Muka Habisan Dua Serem Tak Ia Membalik Tubuh Dan Berlari Ke Kamar Tidurnya Tapi Baru Beberapa Langkah Ia Lantas Jatuh Tersungkur Cepat Liyok Melayang Kesana Dan Membangunkan Sao Kim Leng Katanya Dengan Penuh Kasih Sayang Sio Leng Jangan Sampai Terganggu Kesehatan Biar Liyok Melampiaskan Dendamu Sio Leng Atau Leng Cilik Adalah Nama Kecil Sao Kim Leng Sebagai Budak Tiga Turunan Keluarga Sao Kedudukan Liyok Jelas Berbeda Daripada Budak Umumnya Dia Selalu Memanggil Sao Kim Leng Dengan Nama Kecil Setelah Mendudukan Sao Kim Leng Pada Sebuah Kursi Lalu Liyok Berpaling Dengan Dengan Kera Bagaimana Chin Leng Tidak Menduga Urusan Akan Berubah Menjadi Segawat Ini Ia Menggeleng Dan Menjawab Liyok Ma Jangan Kau Takut Takuti Orang Kesalahan Kami Tidak Perlu Harus Ditebus Dengan Kematian Hektometer Kau Kira Anggota Keluarga Sao Pak Chai Boleh Dihina Sesukamu Jengek Liyok Ma Jangankan Siocya Kami Telah Kau Bikin Susah Sehebat Ini Cukup Seorang Budak Keluarga Sao Kau Hina Sudah Berhalangan Menghukum Mati Padamu Chin Yak Leng Berkerut Hidung Dan Berkata Wah Mana Begitu Gelak Sedikit Dua Lantas Mau Membunuh Orang Apakah Kalian Tidak Tahu Undang 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 Dua Hektometer Si Tua Raja Berharga Berapa Peser Di Mata Keluarga Sao Pak Julur Lidah Hayolah Pengkoko Lekas Kita Pergi Saja Jika Tinggal Lama Disini Jangan Dua Akan Ketularan Bau Bandit Dibalik Ucapannya Ini Dia Memberi Isyarat Kepada Soap Pengse Agar Bersiap Dua Kabur Saja Tapi Liok Mal Lantas Berteriak Pergi Hektometer Kalian Ingin Pergi Kemana Soap Pengse Memandang Keluar Dilihatnya Kedua Pelayan Kamar Sao Ada Seorang Anggota Keluarga Sao Pak Chai Yang Tak Mahir Ilmu Silat Tapi Ia Pun Tidak Bermaksud Kabur Ia Malahan Mendekati Orang Tua Itu Dan Berkata Loro Dalam Perkara Ini Memang Salah Adik Perempuanku Apakah Hengka Sudi Memberi Kelonggaran Aku Cuma Bertanya Kalian Ingin Mati Dengan Kero Bagaimana Jawab Liok Ma Dengan Ketus Mendengkol Juga Chin Ya Leng Tanyanya Numpang Tanya Ada Berapa Macam Kematian Yang Kasediakan Ada Kematian Seberat Gunung Tai Dan Ada Kematian Sonteng Bulu Ada Pula Kematian Yang Cepat Dan Lambat Boleh Kalian Pilih Jawab Liok Ma Dari Tio Tai Peng Pernah Soat Peng Se Diberita Bahwa Lem Hon Dan Pak Chai Suka Bertindak Sewenang Dua Dan Tiada Satupun Yang Bicara Tentang Aturan Umum Karena Itulah Ia pun Sungkan Untuk Banyak Berdebat Segera Ia Bertanya Dari Ucapan Nenek Ini Bolehkah Kiranya Kami Memilih Mati Seberat Gunung Tai Saja Ia Pikir Kalau Dapat Mati Dengan Gelang Gemilang Maka Cukup Berharga Rasanya Cuma Tidak Diketahui Dengan Kera Bagaimana Mereka Menghendaki Pelaksanaan Soat Pengsai Mengira Liok Ma Akan Menyuruhnya Melakukan Sesuatu Yang Maha Sulit Sebelum Membunuh Mereka Ia Pikir Kalau Perlu Kesempatan Ini Akan Gunakannya Untuk Kabur Siapa Tau Beginilah Keterangan Liok Ma Jika Kalian Memilih Mati Seberat Gunung Tai Maka Akanku Beri Kelonggaran Kepada Kalian Dan Menganggap Kalian Sebagai Manusia Mayat Kalian Akan Kami Kubur Selayaknya Kalau Tidak Kematian Kalian Akan Berlangsung Dengan Penuh Penderitaan Setelah Matipun Kalian Akan Dianggap Seperti Binatang Dan Dibuang Ke hutan Untuk Umpan Anjing Liar Soat Pengsai Mengjeleng Kepala Katanya Dengan Gegetun Oh Kiranya Sama Saja Akhirnya Juga Mati Jadi Kalian Ingin Memilih Kera Yang Lain Jenge Liok Ma Kubur Atau Tidak Jika Sudah Mati Segalanya Habis Perkara Hanya Orang Tolol Yang Bicara Tentang Penguburan Secara Besaran Dua Bila Menjadi Isi Perut Anjing Liarkan Semuanya Menjadi Bersih Malah Liok Ma Berbalik Melengak Ia Pikir Anak Muda Ini Ternyata Mempunyai Kelapangan Hati Dan Pandang Kematian Sebagai Sesuatu Yang Wajar Mendadak Secepat Ilmu Yang Tertera Di Siang Jing Pit Lok Ternyata Tidak Sia Dua Dengan Cepat Chin Yak Leng Miringkan Tubuh Dan Mendak Sedikit Ser Tau Dua Ia Sudah Menyelingap Lewat Di Bawah Tabasan Tangan Liok Ma Namun Liok Ma Memang Lihai Sekali Menyerang Tidak Kena Segera Serangan Lain Menyusu Secara Bertubi Dua Pelapak Tangannya Membalik Menjadi Ia Menggeliat Kesamping Dan Melangkah Mundur Segera Ia Bermaksud Berkelit Pula Kesamping Tapi Pengalaman Liok Ma Sangat Luas Dia Seakan Dua Dapat Merabah Setiap Gerakan Lawan Mendadak Ia Berseru Bagus Ternyata Sebelah Tangannya Sudah Menanti Lebih Dulu Pada Arah Yang Hendak Ditujuh Chin Yak Leng Jadi Si Nona Seperti Masuk Jaring Sendiri Waktu Tau Dua Ia Sudah Kena Dibekuk Oleh Si Nenek Sekaligus Chin Yak Leng Diangkat Dan Dikempit Oleh Si Nenek Hektometer Tak Terduga Kau Juga Mahir Satu Dua Jurus Jenget Karena Hiatu Dan Urat Nadinya Terjepit Meronta Sedikit Saja Darah Terasa Bergolak Dan Sakitnya Tidak Kepalang Terpaksa Yak Leng Tak Berani Berkutik Lagi Dan Pasrah Saja Chin Yak Leng Sudah Tertawan Oleh Si Nenek Sama Sekali Soat Pengsei Tidak Sempat Memberi Pertolongan Apalagi Saat Ini Sebenarnya Pengsei Juga Tidak Sanggup Menolongnya Soat Pengsei Kata Si Nenek Anggaplah Seorang Jantan Sejati Yang Tidak Takut Mati Tapi Adikmu Adalah Seorang Nona Yang Lemah Lembut Tidak Seperti Orang Lelaki Yang Tahan Siksaan Maka Sekarang Juga Kuharap Kau Mendengarkan Rintihan Sebelum Ajalnya Mana Sanggup Soat Pengsei Menyaksikan Begitu Saja Chin Yak Leng Disiksa Ia Menjadi Murka Dan Meraung Kami Memilih Kero Mati Cepat Saja Ingin Mati Dengan Cepat Boleh Tapi Juga Tidak Cukup Hanya Dengan Sepatah Katamu Saja Kata Lyok Ma Dengan Tertawa Terkekeh Dua Seperti Domba Yang Akan Disembelih Terpaksa Soat Pengsei Bertanya Dengan Sikap Yang Minta Dikasihani Harus Bagaimana Lagi Harus Coba Melayani Cambuku Barang 100 Jurus Kata Lyok Ma 100 Jurus Mungkin 10 Jurus Saja Tidak Sanggup Demikian Pikir Soat Pengsei Lantaran Dengan Mudah Diatutuk Roboh Oleh Cambuk Lyok Ma Maka Soat Pengsei Menjadi Kapok Dan Meremahkan Dirinya Sendiri Ia Tidak Tau Bahwa Siang Lyok Kiam Bout Sesungguhnya Bukan Semelarangan Ibu Pedang Berhasilnya Lyok Ma Merobohkan Dia Hanya Sekali Serang Saja Adalah Karena Menyergap Dia Dari Belakang Bila Mana Muka Berbadapan Muka Sebelum Ratusan Jurus Lyok Ma Pasti Tidak Mampu Mengatasinya Karena Menyangka Si Nenek Sengaja Hendak Mempermainkan Dia Dengan Gusar Soat Pengsei Lantas Berkata Mau Bunuh Boleh Lekas Bunuh Kenapa Engka Sengaja Mempermainkan Diriku Huh Jengek Lyok Ma Malam Itu Tampaknya Kau Begitu Gagah Perkasa Kedua Tua Bangka Sipang Dan Kua Itu Pun Teramat Tidak Becus Hanya Satu Jurus Gabungan Pedang Ganda Saja Lantas Ketakutan Hingga Terpaksa Melolos Senjata Padahalnya Paling Dua Juga Cuma Satu Jurus Itu Saja Masakah Kau Masih Ada Jurus Simpanan Rupanya Malam Itu Ketika Soat Pengsei Menghadapi Pang Bong Ki Dan Kua Lyong Berdua Lyok Ma Dan Ang Hai Ji Sudah Sembunyi Di Balik Pohon Maka Apa Yang Terjadi Dapat Dilihat Oleh Lyok Ma Dengan Jelas Waktu Itu Memang Betul Soat Pengsei Melolos Pedang Kedua Dengan Jurus Serangan Pedang Ganda Itulah Pang Bong Ki Dan Kua Lyong Dipaksa Mengeluarkan Senjata Andalan Mereka Dan Sekadar Dapat Menyelamatkan Diri Bila Mana Soat Pengsei Melancarkan Lagi Jurus Serangan Kedua Pasti Pang Bong Ki Dan Kua Lyong Akan Mandi Darah Akan Tetapi Soat Pengsei Asalkan Pang Bong Ki Dan Kua Lyong Mau Mundur Teratur Maka Iapun Tidak Ingin Melukai Mereka Jadi Bukannya Tidak Mempunyai Jurus Simpanan Sebagaimana Dikatakan Si Nenek Tadi Namun Pengsei Juga Tidak Membantahnya Meski Dialog Dua Bahwa Dia Tidak Mempunyai Kepandayan Lain Katanya Kemudian Numpang Tanya Apakah Sekarang Aku Sudah Boleh Memainkan Kuduga Kau Bukan Orang Yang Lemah Masa Takut Menghadapi Cambuku Ternyata Memang Betul Bukanlah Kau Tidak Mau Tapi Tidak Dapat Lalu Si Nenek Berpaling Kearah Hang Heji Dan Dengan Berlari Membawakan Sebotol Leng Jucuan Air Ini Berhasiat Membangkitkan Tenaga Dan Menambah Semangat Setelah Kau Minum Sebotol Hiatsu Yang Terganggu Akan Pulih Seperti Semula Demikian Kata Liok Ma Soat Pengsei Menerima Dan Membuka Tutup Botol Tanpa Sangsi Ditengak Hingga Habis Sejenak Kemudian Ia Coba Mengatur Pernapasan Dan Mengerahkan Tenaga Sebelum Ini Bila Sedikit Mengerahkan Tenaga Kim Syok Hiat Yang Tertutup Itu Lantas Kesakitan Tapi Sekarang Rasa Sakit Itu Hampir Tidak Terasa Lagi Waktu Dia Mengatur Napas Lebih Lanjut Dalam Waktu Singkat Kim Syok Hiat Itu Tidak Halangan Lagi Dan Sembuh Sama Sekali Hanya Dengan Sebotol Leng Jucuan Saja Dengan Lancarnya Kim Syok Hiat Soat Pengsei Dapat Mengerahkan Tenaga Murninya Keseluruh Tubuhnya Kini Dapatlah Dia Memainkan Ilmu Pedangnya Atau Ginkangnya Tanpa Halangan Apapun Segera Lyok Berkata Pula Siauto Pergi Ke Kamar Senjata Bawakan Kedua Pedang Soat Kongcu Kemari Ternyata Lyok Ma Juga Sungkan Dua Sekarang Dan Menyebut Pengsei Dengan Soat Kongcu Diam Dua Pengsei Membatin Pantas Kedua Pedangnya Hilang Kiranya Diambil Dan Disimpan Mereka Tidak Lama Kemudian Siauto Sudah Kembali Dengan Membawa Sepasang Pedang Lyok Ma Menyuruhnya Menyerahkan Kepada Soat Pengsei Sudah Tentu Sao Kim Leng Tidak Tau Apa Maksud Tujuan Si Nenek Tapi Mereka Menduga Lyok Ma Pasti Ada Perhitungan Kalau Tidak Jika Menuruti Wataknya Yang Keras Sejak Tadi Tentu Anak Muda Itu Sudah Dibunuhnya Masakah Perlu Buang Tenaga Mengajaknya Bertanding Segala Setelah Memegang Senjata Yang Biasa Dipakainya Soat Pengsei Merasa Mantap Saya Umpama Sekarang Akan Mati Terbunuh Juga Berharga Paling Sedikit Kan Masih Dapat Melawan Dan Tidak Mati Konyol Lalu Lyok Ma Berkata Pula Si Bawa Nona Soat Kesana Mereka Menyangka Cin Yak Leng Benar Dua Adik Kandung Soat Pengsei Sama Sekali Mereka Tidak Tau Bahwa Cin Yak Leng Cuma Omong Asal Omong Saja Mana Dia Sesoat Segala Kepandaian Si Yau Tau Masih Cetek Dia Kewatir Tidak Mampu Mengatasi Cin Yak Leng Maka Waktu Menyingkirkan Nona Itu Lebih Duyuk Ia Tutup Siang Bun Biat Sehingga Nona Itu Jatuh Pingsan Habis Itu Ia Memondong Yak Leng Dan Mundur Kesamping Sao Kim Leng Terdengar Liuk Ma Memberi Pesan Lagi Bila Mana Soat Kong Chu Ingin Kabur Sekali Hantam Boleh Kau Hancurkan Batok Kepala Nona Soat Sato Mengiakan Tindakan Ini Sungguh Hamad Keji Kecuali Soat Pengsei Tidak Menghiraukan Mati Hidup Chin Yak Leng Lagi Kalau Tidak Biarpun Dia Dapat Mengalahkan Liu Ma Tetap Tidak Dapat Menyelamatkan Yak Leng Betapapun Dia Tetap Tak Dapat Pergi Begitu Saja Pengsei Bertekat Akan Menempur Si Nenek Dan Berharap Akan Timbul Keajaiban Jika Dia Suruh Lari Sendirian Dan Meninggalkan Chin Yak Leng Jelas Hal Ini Tidak Sedih Diperbuatnya Bila Mana Keajaiban Bisa Timbul Tentu Mereka Berdua Ada Harapan Akan Hidup Kalau Tidak Biarpun Mati Dalam Pertempuran Juga Tidak Siadua Lagi Segera Pengsei Bertanya Apakah Disini Kita Bertempur Cambuk Kulit Liu Mater Belit Di Pinggangnya Begitu Dilepaskan Tar Tar Segera Ia Mengayun Cambuknya Beberapa Kali Ia Menyingkirkan Meja Kursi Yang Berdekatan Sehingga Bagian Tengah Terluang Beberapa Meter Persegi Cukup Luas Tidak Tanya Si Nenek Dengan Ketus O 0 D 0 Sama Dengan Apa Maksud Tujuan Liu Ma Mengajak Bertanding 100 Jurus Dengan So Pengsei Sama Dengan Ada Hubungan Apa Antara Ilmu Pedang Tangan Kiri So Pengsei Itu Dengan Keluarga Sawi Yang Terkenal Sebagai Aliran Pak Chai Itu Sama Dengan Benarkah So Pengsei Anak Tio Tai Peng Sama Dengan Bacalah Jilid Selanjutnya Sama Dengan Tio train Tio Tio